Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dava Yurah Selvian NPM 111 050 3096 dari kelas TS3 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi bahan berkaitan dengan materi baja Untuk poin pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan yang kedua, proses pembuatan baja yang ketiga, klasifikasi baja yang keempat, sifat-sifat fisik dan mekanis baja yang kelima, sutruk baja Yang pertama adalah pendahuluan A. Definisi baja Baja merupakan paduan antara besi dengan elemen lain sehingga dicampai sifat-sifat yang diinginkan Maksud dari paduan tersebut adalah tarutan padat yang sifatnya homogen antara besi dengan elemen-elemen yang lain yang dibutuhkan Baja dapat diolah dan dibentuk secara mekanis menjadi plat, pipa, batangan, profil, dan lain sebagainya Kemudian yang B, secara Pada abad ke-19, muncul material baru yang dinamakan dengan baja Material baja merupakan togam paduan antara besi dan karbon Material baja memandung kadar karbon yang lebih sedikit daripada besi tuang dan mulai digunakan dalam konstruksi-konstruksi berat Pembuatan baja dalam volume yang besar dilakukan pertama kali oleh Sir Henry Bessemer dari Inggris Dengan ditemukannya proses Bessemer maka pada tahun 1670 Baja karbon mulai dapat diproduksi dalam skala besar dan secara perlahan material baja pun mulai menggantikan besi tuang sebagai elemen konstruksi Di Amerika Serikat Jembatan kereta api pertama yang dibuat dari baja adalah jembatan H yang diselesaikan pada tahun 1774 Sedangkan struktur portal angraga baja pertama adalah home insurance company building di Sikego yang dibangun oleh William Leibaroni Jen Nah ini disamping merupakan gambar jembatan H dan yang dibawahnya merupakan gedung home insurance company building di Sikego Kemudian yang C, kegunaan dari baja sebagai struktur atau rangka bangunan yaitu baja profil, baja tulangan batu biasa, anyaman gawat, gawat potongan atau metal vibre, dan sebagainya Sedangkan dalam skala yang lebih kecil baja biasa dipakai sebagai bahan penguat misalnya paku, sekrup, gawat, gawat, pelat, bantaran jembatan, bentuk atap, lantai jembatan, dan lain sebagainya Selain itu, baja juga bisa digunakan sebagai komponen penyusun kendaraan yaitu mobil atau motor dan berbagai alat rumah tangga Di samping ini merupakan contoh-contoh mengenai produk-produk dari baja Ada baja profil, kemudian tulangan, baut, dan sekrup, dan lain sebagainya Kemudian yang D, kelebihan dan kekurangan baja Kelebihan baja sebagai bahan konstruksi yaitu memiliki kekuatan yang tinggi bentuknya dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan mudah disambung atau dilas pemasangannya cepat, himat biaya, dan lain sebagainya Sedangkan kurangan baja sebagai bahan konstruksi yaitu Perlu dicat agar tahan korusi Terjadi perubahan bentuk apabila terkena suhu atau panas tinggi Rentan terjadi masalah teku apabila batang langsing, dan lain sebagainya Yang kedua adalah proses pembuatan baja Baja dapat diproduksi dari biji besi dan skrep atau besi bekas Untuk mempertikan besi dan menghasilkan baja cair dengan spesifikasi tertentu yang siap dibentuk Maka, berbagai macam kotoran atau unsur yang jumlah yang berlebihan harus dibengk Contoh unsur-unsur tersebut yaitu Fosfor, nitrogen, silikon, sulfur, dan karbon Selain itu, gas-gas seperti oksigen dan nitrogen serta kotoran yang terlarut juga harus dibatasi jumlahnya Di sisi lain, banyak juga unsur baru yang perlu ditambahkan sebagai elemen patuan Contohnya, nikel, mangan, vanadium, dan chromium Kemudian untuk proses pembuatan baja, ini adalah tiga proses Yang pertama adalah proses besmer Yang kedua proses Thomas Dan yang ketiga proses Martin A. Proses besmer Pada proses besmer, metode besmer mengatur kandungan karbon dalam besi melalui proses oksidasi Yaitu dengan cara menyemburkan darah ke dalam konverter Di besi-besi cair Konverter besmer merupakan sinilir baja yang bagian dalamnya dilapisi refractory yang mengandung silika Tiga konverter tersebut sendiri sekitar 6 meter Udara disemburkan oleh air belas lewat lubang atau tuyir di bagian bawah konverter Pasukan oksigen yang masuk ke konverter akan bereaksi dengan kotoran Serta unsur-unsur yang tidak diperlukan hingga menjadi oksida karbon serta silikon dan mangan Keduanya adalah bagian dari ampas biji besi Setelah oksidasi dipisahkan, baja kasar atau ingot yang terbentuk siap untuk ditempa atau diproses untuk diproduksi menjadi berbagai bentuk yang diinginkan Di samping ini merupakan gambaran konverter dari proses besmer Dan yang B. Proses Thomas Konverter Thomas atau konverter basah dengan prosesnya adalah proses basah Sebab batu tahan apinya bersifat basah Serta digunakan untuk mengolah besi yang kasar yang bersifat basah Pemuatan konverter Thomas adalah besi kasar putih yang banyak mengandung fosfor Proses pembakaran sama dengan proses pada konverter besmer Hanya saja pada proses Thomas, fosfor terbakar setelah Z arahnya terbakar Pengaliran udara tidak terus menerus dilakukan Karena besinya sendiri akan terbakar Pencegahan pembakaran itu dilakukan dengan menganggap selesai prosesnya walaupun kandungan fosfor masih tetap ingin Guna mengikat fosfor yang terbentuk pada proses ini Maka diberikan bahan tambahan batu kapur agar menjadi terak Terak yang bersifat basah ini dapat dimanfaatkan menjadi buku buatan yang dikenal dengan nama buku fosfor Hasil proses kekeluaran dari konverter Thomas disebut baja Thomas Yang biasa digunakan sebagai bahan konstruksi dan pelat Di samping ini merupakan gambaran dari konverter Thomas atau konverter basah Yang C, proses Martin Proses lain untuk membuat baja dari bahan besi kasar adalah menggunakan dapur Siemens Martin atau yang sering disebut sebagai proses Martin Dapur ini terdiri atas satu tungku untuk bahan yang dicairkan dan biasanya menggunakan empat ruangan sebagai pemalas gas dan udara Pada proses ini digunakan memuatan besi bekas yang dicampur dengan besi kasar sehingga dapat menghasilkan baja dengan kualitas yang lebih baik Jika dibandingkan dengan baja basah maupun Thomas Untuk dibawah ini merupakan gambar dari dapur Siemens Martin Dan yang ketiga yaitu klasifikasi baja Menurut Handbook of Comparative World Steel Standards atau ASTM DS67B Isinya digelompokkan menjadi empat macam Yaitu berdasarkan komposisinya, bentuk produk, proses pembentukan, dan kegunaan dalam konstruksi Yang pertama yaitu berdasarkan komposisinya Baja karbon atau karbon steel adalah baja dengan unsur karbon C sebagai paduan utamanya dengan jumlah kadar karbonnya yang mencapai 2% Baja karbon ini dibedakan menjadi 3 jenis sesuai dengan kandungan karbonnya Yaitu 1. Baja karbon rendah atau low karbon steel Yang hanya mengandung karbon sekitar 0,1% sampai 0,3% Ini dikenal sebagai baja lunak dan lemah sekaligus kulit dan tangguh Baja ini mudah gilas dan dikerjakan Dan harganya relatif paling murah dibandingkan jenis baja karbon lainnya Contoh dari jenis baja karbon ini berupa plat kapal, lembaran, dan profil struktural Berarti I, L, H, dan C Yang kedua adalah baja karbon menengah atau medium karbon steel Dengan kandungan karbonnya yang mencapai sekitar 0,3% sampai 0,8% Struktur mikronnya lebih keras dan kuat Tingginya jumlah karbon membuat baja ini lebih responsif terhadap berbagai proses perlakuan panas Untuk meningkatkan sifat mekaniknya Contoh penggunaannya yaitu sebagai rel kereta api, roda gigi, dan berbagai komponen mesin Yang ketiga adalah baja karbon tinggi atau high karbon steel Rela baja dengan kandungan karbon sekitar 0,8% hingga 2% Kualitas kekerasan, kekuatan, dan kegetasan lebih tinggi daripada dua jenis baja lainnya Contoh aplikasinya yaitu Aneka Perkakas Dan ada baja paduan atau alloy steel Adalah baja yang ditambah unsur paduan lain selain karbon Agar didapatkan sifat-sifat khusus Seperti kekuatan, ketahanan, terhadap karat, kemampuan las, dan lainnya Jenis unsur yang biasa dipadukan antara lain Mangan, kromium, nikel, fosfor, belirangan, dan lain sebagainya Penambahan unsur lain tersebut ada dalam persentase yang kecil Biasanya lebih kecil daripada unsur karbon Menurut persentase karbon, dikenal tiga kelompok baja paduan Yaitu baja paduan karbon rendah, baja paduan karbon menengah, dan baja paduan karbon tinggi Jika ditincur dari kandungan unsur-unsur selain karbon Dikenal juga baja special alloy steel dan high speed steel Untuk special alloy steel atau baja paduan khusus Adalah baja paduan yang menambahkan satu unsur atau lebih Untuk mendapatkan sifat khusus Sementara high speed steel adalah baja paduan yang dikembangkan Sebagai bahan baku atau potong Atau mesin berkecepatan tinggi Nah disamping ini merupakan contoh pengaplikasian dari baja paduan atau alloy steel Ada sebagai rantai dan gear Kemudian sebagai bar Kemudian yang B Berdasarkan bentuk produknya Dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama Plat batangan atau bar plate Salah satu contoh penggunaan baja berbentuk plat Yaitu pada penggunaan baja struktural Yang memiliki ketahanan korosi terhadap kondisi atmosfer Yang kedua lembaran auto sheet Baja lembaran auto sheet banyak digunakan pada konstruksi-konstruksi Yang membutuhkan high strength, high formability, high quality surface finish and excellent flatness Kemudian yang ketiga itu pipa atau tube Contoh penggunaannya yaitu baja karbon berbentuk pipa Dan pipa-pipa yang beroperasi pada sumber rendah Di samping ini merupakan contoh-contoh dari pengaplikasian bentuk-bentuk produk baja Kemudian yang C Berdasarkan proses pembentukan Satu Secara tempat atau forging Penggunaan baja yang dibentuk secara tempat atau forging Dapat dilihat pada aplikasi baja karbon maupun baja paduan Sebagai komponen dari percanaan pertekanan tinggi Yang kedua adalah Baca dari proses cetak atau casting Penggunaan baja dengan proses cetak atau casting dapat dilihat pada penggunaan jenis baja Dengan suhu operasi dan pertekanan tinggi Yang keempat Berdasarkan kegunaan dalam konstruksi Dibagi menjadi dua yaitu baja struktural dan baja non-struktural Untuk baja struktural biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan, menara, saluran transmisi atau TLT, gedung industri, dan lain sebagainya Baja juga bisa diaplikasikan dalam pembuatan otomotif, kapal, dan lain-lain Nah ini di samping ini merupakan contoh dari Kegunaan baja dalam konstruksi terutama baja struktural Kemudian yang keempat Sifat fisik dan mekanis baja Baja dapat berubah sifatnya karena adanya pengaruh beban dan panas Sifat baja pada umumnya terdiri dari sifat fisik dan sifat mekanis A. Sifat fisik baja Sifat fisik baja meliputi berat Berat jenis, daya hantar panas, dan konduktivitas listrik Sedangkan sifat mekanis baja Sifat mekanis adalah kekuatan suatu bahan dalam memipul atau menahan beban yang berasal dari luar Sifat mekanis baja meliputi Kekuatan, keulutan, atau ductility, kekerasan, dan ketangguhan, atau toughness Kemudian yang kelima adalah struktur baja A. Definisi dari struktur baja Struktur baja adalah struktur lokal yang terbuat dari komponen baja yang saling terhubung untuk menahan beban dan memberikan kekakuan beda Karena tingkat kekakuan baja yang tinggi, maka struktur ini dapat diandalkan dan membutuhkan lebih sedikit bahan baku dibandingkan jenis struktur lain Seperti struktur beton maupun kayu B. Penggunaan struktur baja Dalam konstruksi modern, struktur baja digunakan untuk hampir di setiap jenis struktur termasuk bangunan industri berat Bangunan bertingkat tinggi, sistem pendukung peralatan, jembatan, penara, terminal bandara, rapipah, dan lain sebagainya Di bawah ini merupakan contoh-contoh konstruksi yang menggunakan struktur baja Ada gedung bertingkat tinggi, kemudian jembatan, dan lain sebagainya Kemudian C. Baca struktural Baca struktural adalah bahan konstruksi baja yang dibuat dengan bentuk dan komposisi kimia tertentu sesuai dengan spesifikasi pada proyek tersebut Bahan utama dari baja struktural adalah besi dan karbon Selain itu, mangan, logam campuran, dan berbag, beberapa jat kimia tertentu juga ditambahkan untuk menambah kekuatan dan ketahanan dari baja Baca struktural dibuat dari canai panas maupun canai dingin Atau dibuat dengan pengelasan antara plat datar dan plat tegu Tergantung spesifikasi yang berlaku pada setiap proyek Yang D adalah baja profil Di sini ada lima jenis baja profil Antara lain, yang pertama yaitu ada profil WF Baja whiteflank, biasa digunakan sebagai tiang pancang Kolom, kemudian balok, bottom and top chord member pada trust, cantilever, dan lain sebagainya Kemudian yang selanjutnya itu ada profil U Baja profil U bisa digunakan sebagai anak balok serutur tangga Sebagai balok penutup dudukan atap Bracing dalam konstruksi jembatan baja atau bangunan baja berat Kemudian profil C Baja profil C bisa digunakan dalam konstruksi baja ringan seperti rangka atap Gerasi, teras, bangunan semi, permanen, dan lain sebagainya Kemudian profil T Profil T ini tidak banyak digunakan dalam sebuah sistem struktural baja Biasanya digunakan sebagai batang pekerjaan rangka batang Kuda-kuda dalam struktur sambungan relas Balok cantilever atau canopy, dan balok lantai Kemudian yang terakhir adalah profil Siku Baja profil Siku atau angle Biasa dipakai untuk bracing member pada trus Balok, batang rangka kuda-kuda, dan struktur-struktur ringan yang lain Sekian penjelasan dari saya Semoga dapat bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih